Intro Pemerintah Desa Pelayang Raya, Kejamaatan Sungai Bungkal, Kota Sungapenu kembali mengelar Gotong Royong Serenta membersihkan lingkungan, pekerangan dan jalan nasional yang melintasi Desa Pelayang Raya. Kegiatan Gotong Royong Serenta tidak hanya dilakukan pada hari Jumat, namun Pembedas Pelayang Raya juga melakukan Gotong Royong pada hari Minggu. Kota Royong diikuti Pemerintah Desa, Bapinsa, Bapinkam, Tipmas, BPD, Toko Masyarakat, Ibu Kekak Desa, Karang Turuna dan Warga Desa Pelayang Raya. Nampak juga di lapangan Pembedas dan Dinas LH mengerahkan kenderaan operasional, guna untuk membantu dan mempermudahkan pekerjaan di saat Kota Royong tersebut. Kami membuat program dari desa, selain dari Jumat besi, kita mengadakan Gotong Royong Serenta keluarga masyarakat Desa Pelayang Raya pada hari Minggu. Dan jadwalnya mulai dari jam 7 pagi sampai selesai. Jadi sasaran kami di Jalan Soekarno-Hatta ini akan kami tertipkan dan kami usihkan mulai dari Gotong sampai KTPS Sampah. Jadi ini sampah-sampahnya di mana? Ini sampahnya ini sebenarnya sudah lama, karena yang membuang di sini bukan masyarakat Desa Pelayang Raya. Jadi mungkin dari desa-desa tetangga, jadi gabungan lah. Jadi intinya keberatan atas lama beradanya KTPS di Jalan Protokol ini, maka kita ambil inisiatif mentiadakan KTPS. Karena warga kami Desa Pelayang Raya tidak butuh KTPS ini. Kami menjemput sampah dari rumah langsung muat ke mobil. KTPS Pelayang Raya Supriyadi mengatakan, Gotong Royong Serentak kali ini terposat di Jalan Soekarno-Hatta dan untuk tempat pembuangan sampah sementara, TPS Desa Pelayang Raya tidak butuhkan lagi karena petugas kebersihan desa akan menjemput sampah ke rumah-rumah warga dan membuang langsung ke truk kebersihan. Dan juga KTPS Supriyadi menegaskan tidak boleh lagi warga membuang sampah di pinggir jalan nasional lagi. dari Bapak Pinseng